Hai guys, ini adalah kompilasi video paper doll aku yang namanya Barna Hai guys, kita belajar bikin paper doll gemoy yuk Jangan lupa kalian ikutin tutorial ini ya guys Pertama kita bikin sketsa lingkaran dan kotak Terus mulai gambar leher, tangan, kuping, bagian kaki, dan wajah By the way guys, kalian nonton video ini jam berapa ya? Kira-kira tulis di kolom komentar Nah ini aku lagi gambar rambutnya Kalian bisa ikutin gambar rambut yang ada di video aku kayak gitu Kalo rambut udah selesai tinggal gambar bagian wajahnya Nah kalo menggambar pake pensilnya udah selesai tinggal kita tebelin garis tepinya pake drawing pen Atau kalian juga bisa pake spidol Abis gitu kita hapus sisa-sisa pensilnya Disini aku mau warnainya pake marker ya guys Kalian juga bisa mau warnainya pake crayon atau pensil warna Ini biar gak boring, bagian rambutnya aku kasih warna umum Dan bagian bajunya warna pink Abis gitu tinggal selesain bagian wajahnya Terus kasih watermark Terakhir kita lapisin pake solatip bening kayak gitu ya guys Dan udah selesai deh Next kita bikinin baju apa ya paper doll aku yang gemoy ini Comment, bye! Bikin baju muslim buat paper doll aku yang baru Hai guys temenin aku bikin bajunya yuk Pertama siapin paper doll atau boneka kertasnya Terus ambil kertas HVS yang tipis Terus langsung aja kita jiplak bagian badannya buat bikin baju Modelnya bebas aja sih guys Kalian bisa bikin model apapun Setelah itu ditebelin pake drawing pen Oh ya guys coba dong kalian komen Kalian nonton video aku ini di jam berapa ya By the way kalian bisa banget loh bikin paper doll kayak gini Buat main-main selama bulan Ramadan Buat main-main nungguin waktu maghrib Bikin paper doll kayak gini sama temen-temen seru banget loh By the way ini tuh aku kasih warna hijau dan ungu Disini aku mau warnainya pake marker ya guys Kalo udah selesai diwarnai tinggal digunting deh Nah ini abis digunting tinggal kita tempelin pake double tape kecil-kecil Dan hasilnya kayak gini guys Ini udah siap dimainin, dibongkar atau dipasang lagi juga bisa By the way kita kasih nama siapa ya guys Paper doll aku yang gemoy ini Coba kalian tulis di kolom komentar Bye! Ih lucu banget paper doll aku yang gemoy pake baju kurami Hai guys, balik lagi sama aku dan paper doll aku Kali ini aku bakalan makeover paper doll gemoy aku Aku bakalan dandanin dia ala-ala kurami guys Oh ya guys, kalian nonton video aku ini di jam berapa ya Coba absen di kolom komentar Nah warna karakter kurami ini kan warna hitam sama ungu Jadi kali ini aku bakalan gambar dress Yang nuansa warnanya ungu sama hitam By the way aku udah mutusin nih paper doll aku yang gemoy ini Namanya barna Karena dia tuh gambaran paper doll aku yang keenam Jadi namanya barna ya guys Dan kemarin juga aku baca-baca di kolom komentar Paling banyak namanya barna Terima kasih ya temen-temen Kalian udah banyak yang komen Minta nama barna Nah ini bajunya udah selesai Tinggal kita pake-pakein aja Sumpah ya barna ini lucu banget Aku suka banget sama paper doll ini Gatau kenapa ya guys Dia itu mukanya lucu aja Terus liat nih badannya gemoy Oh ya next bikin baju apa lagi ya? Komen bye Hah barna pake baju lotso Lucu banget guys Yang penasaran tonton sampai akhir ya Jadi karena kemarin si barna ini udah aku dandanin ala-ala kurami Terus di video kemarin tuh ada yang komen Minta dibikinin tema lotso So kali ini aku bakalan bikin baju Yang warnanya mirip kayak beruang lotso guys Selain bikin bajunya Aku juga bikin sepatu, bando, sama tasnya guys Oh ya guys coba dong kalian absen di kolom komen Dan kalian nonton video aku ini di jam berapa ya Nah kalo udah selesai digambar Langsung aja diwarnain Disini aku tuh mau warnainnya pake marker ya Setelah itu kita gunting-gunting Dan ditempelin pake double tape deh Dan baju dan aksesoris tema lotso siap dipake By the way siapa nih disini yang suka sama karakter lotso? Kalo kalian suka lotso juga sama dong kayak aku Menurut aku beruang pink ini tuh gemes banget guys Ini dia nih hasilnya look Barna hari ini Gimana menurut kalian? Gemes gak? Nah next video bikin baju apa lagi nih? Comment ya guys, bye! Wah Barna pake baju My Little Pony Gemes banget guys, pokoknya kalian harus nonton sampai akhir By the way kemarin kan Barna udah kita dandanin jadi lotso Sekarang aku mau bikinin Barna baju pantai atau baju renang Yang temanya pake karakter My Little Pony By the way My Little Ponynya aku ambil yang karakter Pinkie Pie Oh ya guys coba dong kalian komen, kalian nonton video aku ini di jam berapa ya? Tulis di kolom komentar Nah warna Pinkie Pie itu kan warna Pink Muda, warna Pink Tua, warna Biru, dan warna Kuning Jadi aku pake warna-warna ini buat bikin baju paper doll aku yang namanya Barna By the way kalian udah pada bikin paper doll kayak gini belum guys? Kalo udah bikin kira-kira kalian udah bikin berapa baju ya? Kalo aku kayaknya udah bikin puluhan baju deh buat paper doll aku Wah by the way yang tema My Little Pony ini lucu banget guys Gimana kalian suka gak sama baju ini? Oh ya next video kita bikin baju apa lagi ya buat Barna komen Bye Bikinin paper doll aku baju sekolah Wah gimana ya guys jadinya? Pertama-tama aku copot-copotin dulu baju Barna yang kemarin Langsung aja ambil kertas baru terus gambar seragam sekolahnya By the way ini baju seragam sekolahnya Modelnya aku kasih face gitu guys Kayak model seragam sekolah Korea By the way guys coba dong kalian absen dulu di komen Kalian nonton video aku ini di jam berapa ya? Oh ya guys ini biar gemes aku kasih warna pink buat bagian roknya dan pita-pitanya Aku kasih warna pink juga di bagian sepatu dan di tasnya Oh ya guys aku mau tanya dong selama ini kalian udah bikin berapa baju paper doll ya? Yang belum bikin paper doll kayak gini buruan bikin ya guys? Soalnya seru banget bikin-bikin bajunya gambar-gambar terus diwarnai Dan hasilnya gemes-gemes kayak gini Oh ya guys gimana nih kalian suka gak sama look seragam barna ini? Kalian kasih nilai berapa ya? Nilainya menurut baterai hp kalian aja Lex bikin baju apa lagi ya buat barna? Coba kalian komen dong Bye Hah paper doll aku bisa sikat gigi dan mandi? Buat yang penasaran sini-sini aku bikinin tutor bikin peralatan mandi paper doll aku yang gemoy ini Pertama-tama kita siapin kertas yang lebih tipis biar bisa dijiplak gitu Terus langsung aja gambar deh guys satu-satu peralatan mandinya Oh ya guys kalian udah pada bikin paper doll kayak gini belum? Coba kalian yang udah bikin paper doll kayak gini Kalian kasih nama siapa nih paper doll kalian? Tulis di kolom komentar ya By the way kalo gambar peralatan mandinya udah selesai tinggal diwarnain Ini tuh aku gambar bathrobe, penutup kepala, sendal, pasta gigi, sikat gigi Dan sabunnya kalo udah diwarnain tinggal dilapisin Pake selotip bening terus digunting deh satu-satu Terus ini buat nempelinnya aku pake double tape yang kecil Dan paper doll kita udah siap dimainin Ini aku pasang dulu giginya terus aku sikat-sikat dan aku sabun-sabunin Gemes banget ya guys jangan lupa bikin juga dirumah Oh ya next video bikin baju apa lagi ya buat paper doll aku? Comment guys bye Bikin baju tidur buat paper doll tema sinamoral Halo guys kali ini main-main lagi sama paper doll aku yuk Paper doll aku yang ini namanya Barna Kali ini aku mau bikin baju tidur tergemes yang temanya sinamoral Wah kalian disini ada yang suka gak sama karakter sinamoral? Coba tulis di kolom komentar dong guys kalian suka karakter apa Siapa tau nanti karakter favorit kalian aku gambarin jadi baju paper doll aku Oke oke kita lanjutin menggambar ini udah di tahap mewarnai ya guys Kalo udah diwarnain semua tinggal kita gunting Terus ditambahin double tape deh guys di bagian belakangnya Ini aku bikin baju tidur satu setel sama ada sepatunya dan ada juga penutup mata Kalo udah kayak gini siap dimainin deh tinggal kita pasang-pasang bajunya Oh ya ini aku bikin juga boneka sinamoral gemes Terus Barna tidur deh Kalo Barna bangun tinggal kita buka Gimana nih guys baju ini menurut kalian? Coba kasih nilai dong nilainya menurut baterai hp kalian ya Comment bye A day in my life with my paper doll Hai guys Kali ini ikutin kesehariannya Barna yuk Dimulai dari bangun tidur dia tuh langsung mandi guys Ini tuh Barna aku kasih sabun dulu shampoo Terus aku kasih lotion dan dia lanjut sikat gigi Coba kalian komen dulu dong guys Kalian nonton video aku ini di jam berapa Tulis di kolom komentar ya Oh ya karena hari ini masih suasana lebaran Jadi Barna nih mau jalan-jalan silaturahmi ke tetangga dulu Kalo udah selesai dia tuh lanjut main Dia ganti baju dulu sebelum main Dia pake baju yang temanya letso kayak gini Dia main sampe lumayan sore Lanjut mandi dan kita ganti baju buat langsung tidur Dia juga ga lupa bawa boneka kesayangannya Sekian dulu ya guys kegiatan Barna kali ini Wah Barna pake baju Pikachu Hai guys Temenin aku yuk bikin baju paper doll Yang temanya Pokemon Pikachu By the way kali ini paper doll aku yang aku bikinin baju namanya Barna ya By the way coba dong guys kalian komen dulu video aku ini Udah nyampe di kota mana aja ya guys Coba tulis nama kota kalian di komentar Oh ya guys kali ini aku mewarnainya pake brush pen dan pensil warna Nah ini aku menggambar baju yang ada gambar mukanya si Pikachu guys Aku juga bikin celana, sepatu, jepitan dan ada tasnya juga guys Nah kalo udah selesai digambar dan digunting tinggal kita tempelin aja ke badan paper doll aku guys Nah hasil jadinya kayak gini gimana nih menurut kalian? Next bikin-bikin baju apa lagi ya buat paper doll aku? Comment Hai guys kita bikinin makanan buat si Barna yuk Nah kali ini ceritanya Barna lagi bangun tidur Ceritanya hari ini dia tuh bangun pagi soalnya mau sekolah guys Jadi harus mandi dulu dan siap-siap Coba dong guys kalian tulis dulu di kolom komentar kalian nonton video aku ini jam berapa Oh ya karena si Barna udah selesai siap-siap Jadi aku mau langsung aja bikinin sarapan buat dia By the way ini tuh aku gambar cookies, gambar susu, gambar ayam goreng, ada mie goreng Dan di atas mie gorengnya ada telurnya guys Kalo udah selesai digambar tinggal dipotong-potong dan hasilnya kayak gini Langsung aja kita kasih sarapan buat si Barna Ceritanya dia lagi makan cookies guys Kalo udah sarapan tinggal berangkat Eh pulang-pulang dia bawa es krim Pulang sekolah harus buru-buru ganti baju Oke setelah Barna ganti baju langsung aja aku kasih dia makan siang Dia makan mie goreng sama ayam goreng Oh ya guys next video bikinin apa lagi ya buat si Barna Coba dong kalian komen Dandanin Barna pake baju tema kelinci Oke gak pake lama langsung aja kita main-main yuk sama si Barna Kali ini aku bakalan bikin baju yang temanya kelinci buat si Barna guys Coba dong guys kalian komen dulu Kalian nonton video aku ini di jam berapa ya Coba tulis di kolom komentar By the way ini tuh aku gambar dress Terus ada pita dan kuping kelincinya juga Terus aku bikinin juga sepatu cantik dan ada bonekanya Ini tuh semuanya aku kasih warna pastel Warna pink muda, warna kuning muda, sama warna putih Soalnya kelinci tuh kan dominan warna putih ya guys Jadi kali ini baju Barna aku kasih nuansa warna pastel Biar kesannya soft gitu guys Nah ini kalo udah selesai digunting tinggal ditempelin pake double tape Biar bisa nempel ke badan si Barna Oh ya hasil jadi look Barna hari ini kayak gini Gimana nih menurut kalian? Coba-coba guys kalian nilai hasil gambaran aku Nilainya sesuai sama baterai HP kalian ya Tulis di kolom komentar Di video selanjutnya bikin apalagi nih buat Barna Gimana videonya? Kalian suka baju Barna yang mana nih? Komen Bye